Terima kasih telah menonton Keadaan ini membuat mimpi yang kita alami terasa sangat nyata Yang berarti semua yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan Sama persis dengan yang kita rasakan di dunia nyata Pada keadaan normal, otak sadar kita tidak aktif Namun ketika lucid dream, otak sadar kita menjadi aktif dan bangun ketika kita di dalam mimpi Tenang, ini adalah fenomena yang tidak berbahaya Alami dan bisa dijelaskan secara ilmiah dalam ilmu psikologi Yang berarti tidak ada hubungannya dengan aktivitas paranormal Jadi tidak usah takut kamu tidak bisa bangun karena ketika kamu sedang mengalami lucid dream Kamu bisa bangun kapanpun kamu mau Namun tidak berbahaya bukan berarti lucid dream tidak memiliki resiko Menurut penelitian, ada beberapa resiko yang mungkin terjadi jika kamu terlalu banyak mengalami lucid dream Di antaranya, kamu akan mengalami sleep paralysis yaitu badan tidak bisa digerakkan sementara ketika kita terbangun dari tidur Selain itu, kamu juga akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara dunia nyata dan dunia mimpi Jika kamu terlalu asik dan terlalu menikmati lucid dream Mungkin kamu akan mengalami kesulitan untuk bangun Dan jika kamu terlalu lama di dalam mimpimu Maka ketika kamu bangun, kamu akan mengalami kelelahan karena tubuh dan otakmu tidak beristirahat dengan maksimal Namun tenang, tentu ada manfaat dibalik lucid dream Di antaranya, lucid dream dapat memeringkan para penderita gangguan fobia Karena di dalam mimpi, mereka bisa berhadapan langsung dengan ketakutan terbesar mereka Selain itu, dengan lucid dream kita bisa menjelajah alam bawah sadar kita Yang berarti, kita dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan percaya diri Bahkan untuk beberapa kasus, dapat mendapatkan keahlian baru Jadi, apakah kamu pernah mengalami lucid dream? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar Kamu punya pertanyaan seputar sains? Tuliskan pertanyaanmu di kolom komentar atau gabung bersama kami di facebook dan instagram kami Dan klik subscribe untuk video baru setiap minggunya Jangan sampai kelewatan ya! Sampai jumpa lagi 1